DPD-PDI Perjuangan Kalbar menggelar makan bersama lebih dari 100 anak yatim dan ibu hamil, bagian dari rangkaian hari jadi ke-50 tahun partai, serta ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua DPD-PDI Perjuangan Kalbar Lasarus mengatakan, makan bersama itu digelar serentak se-Indonesia. Selain sebagai rangkaian hood partai, kegiatan tersebut juga jadi salah satu cara PDI Perjuangan mendorong masyarakat bebas stunting. Perintahnya adalah dalam rangka mengurangi angka stunting. Kita mengajak warga sekitar di lokasi kita masing-masing ya, kantor DPD, kantor DPC, teman-teman anggota DPRD dari DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Semua perintahnya sama. Hari ini serentak kita melaksanakan kegiatan yang sama. Khusus PDI Perjuangan hari ini kami mengundang 100 ibu yang hamil ya, untuk kita berikan makanan sehat. Kemudian kita bantu juga untuk bisa beli susu ya, uang kes ya. Kemudian kami juga mengundang anak yatim piatu dari pantai asuhan terdekat dari sini, untuk bisa ajak makan bersama. Bendahara DPD-PDI Perjuangan Kalbar menambahkan, selain lewat makan bersama, nantinya bantuan makanan dan sembako sehat juga akan diberikan pada warga kurang mampu. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwasannya kita ada merekrut ibu-ibu hamil, jumlahnya 100 orang. Yang kita kasih bingkisan itu isinya adalah susu ibu hamil, SGM dan prenagen, kacang hijau 1 kilo, kemudian ada berasnya 5 kilo, dan ada gula 1 kilo. Kemudian ada amplopnya 150 ribu yang kita bagikan kepada mereka. Kemudian anak-anak, pantai asuhan, itu yang kita hadirkan juga 100, mereka ya di pondoknya, di pantinya sangat memperhatinkan, maka kita berikan atensi, makan bareng, sama nanti pulang kita bekalin kue. Sampai saat ini, akas tanting di Kalbar masih cukup tinggi, sehingga perlu sinergitas bersama dalam menurunkan angka stunting.